Al-Fatihah Semoga kita senantiasa bersyukur kepadanya dengan ilmu dan amal yang kita goreskan di dalam lembaran kehidupan kita Tentunya yang kita syukuri bukan hanya terbatas kepada sandang, papan dan pangan Tetapi yang kita syukuri adalah ketika kita dikumpulkan oleh Allah Di dalam salah satu pertemuan indah ketika kita berkumpul di taman syurga Untuk membahas tentang kebenaran supaya menjadi pelita dalam kehidupan kita Karena sesungguhnya siapapun yang tidak mendapatkan ilmu Maka hakikatnya dia tidak mendapatkan pelita dalam kehidupannya Dan kita bersyukur karena sesungguhnya ilmu apabila kita cari Dimana kita termasuk diantara orang yang berada di taman ilmu Keutamaan orang yang mencari ilmu Lebih utama daripada orang yang mengamalkan dan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah Kalau misalkan apabila ada dua orang Yang satu mengerjakan sholah sunnah dua rekaat, sholah sunnah dua rekaat, salam dua rekaat, salam Kemudian kita sekarang berkumpul dari jam 10 sampai menjelang duhur kita berkumpul Kalau dua-duanya ikhlas, manakah yang lebih utama? Tentunya yang lebih utama adalah orang yang berkumpul di taman ilmu Lebih utama daripada orang yang melaksanakan sholah sunnah dua rekaat, salam dua rekaat, salam Kenapa mereka yang berkumpul di taman ilmu? Lebih utama daripada yang melaksanakan sholah sunnah dua rekaat, salam dua rekaat, salam Karena sesungguhnya ibu ketika berkumpul di taman ilmu Maka hukumnya adalah wajib Karena kita mengerti mencari ilmu berkaitan tentang Allah dan Rasulnya itu adalah hukumnya wajib Ada pun yang melaksanakan sholah duha ataupun sholah sunnah mutlah dua rekaat, salam dua rekaat, salam Maka mereka pada hakikatnya mengerjakan yang sunnah Sehebat apapun sunnah, sedasyat apapun sunnah Ataupun yang mustahab tidak akan pernah mampu mengalahkan sesuatu yang hukumnya wajib Inilah yang menjadikan kita akhirnya bersyukur Kalau lembaran hidup kita dalam satu hari yang kita lewati Kita mendapati majelis ilmu yang kita ikuti Maka inilah yang akan menjadi pemberat di dalam tema timbangan kebaikan kita Semoga kita datangnya ke sini adalah semata-mata karena keikhlasan kita Bukan karena ingin kumpul dengan teman-teman yang sudah lama tidak bersuah dan berkemuh Bukan karena acara di rumah sekarang tidak ada yang menarik Bukan karena kopi susunya tidak ada di rumah Sehingga kemudian kita pergi dari rumah kita Tetapi perginya kita dari rumah semata-mata karena kita butuh dengan ilmu Sebagaimana butuhnya kita dengan makanan dan minuman Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi Kemarin Kemarin dalam pertemuan kita sebelumnya Kita telah membahas Yaitu adalah perkara yang berkaitan tentang syafaat Tes 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 Sudah Dalam pertemuan yang terakhir kita telah membahas tentang 10 perkara yang berkaitan tentang syafaat Tentunya kita belum menyelesaikan dan menyempurnakan pembahasan kita dalam tema tersebut Karena kita baru menyampaikan mukaddimah Kita sampaikan beberapa poin tetapi belum kita sempurnakan semua poin yang harusnya kita kaji Maka Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu di dalam mukaddimah Supaya kita Kembali mengingat apa yang harusnya kita fahami dan harusnya kita mengerti Bahwasannya manusia ketika mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Bukan hanya karena semata-mata amal shalih yang mereka lakukan Tetapi salah satu penyebab manusia itu mendapatkan syurga Salah satunya ketika dia mendapatkan syafaat Karena sesungguhnya syafaat itu adalah pertolongan Dimana memudahkan seseorang itu untuk mendapatkan syurganya Allah ketika dia mendapatkan dan memperoleh syafaat Dalam pertemuan yang pertama dalam masalah ini Saya pernah menyampaikan sebuah analogi sederhana Yaitu adalah apabila kita akan pergi ke Surabaya Kemudian kita cuma memiliki modal 100 ribu Kita bingung karena uang 100 ribu ketika dibawa ke Surabaya Tentunya akan sangat kurang Tentunya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan kita di dalam syafar dan ketika kita di Surabaya Tapi biasanya kalau kita terdik dan kita pandai Maka kita mencoba untuk mencari kontak teman kita Siapa yang tinggal di Surabaya? Teman SMP, teman SMA Dan ternyata ada nih teman kita di SMP yang hari ini tinggal di Surabaya Kita nelpon beliau, kita katakan Akhir, saya mau ke Surabaya Beberapa hari Maka apakah Antun berkenan kalau saya tidur di tempat Antun dan menginap di rumah Antun? Di ujung telpon misalkan dia menjawab Oke, baik silahkan berangkat 100 ribu itu pun akhirnya cukup pergi ke Surabaya Kenapa? Karena selama di Surabaya kita tidak memikirkan makan Tidak memikirkan tempat untuk tidur Kenapa? Karena teman kita membantu kita ketika kita berada di Surabaya Itu analogi sederhana bahwasannya Kadang-kadang ada orang yang mereka kelak ketika di akhirat Mereka itu memiliki amal yang pas-pasan Tetapi ternyata mereka tetap bisa mendapatkan syurga Disebabkan apa? Disebabkan ada pertolongan yang memberikan kepadanya Layaknya saya ketika musabit ke Surabaya Membawa modal 100 ribu Tetapi karena ada teman SMP saya yang tinggal di Surabaya Maka teman saya itu membantu saya di Surabaya Inilah pentingnya bagi kita Bukan hanya mempersiapkan sholat Bukan hanya mempersiapkan kuasa Bukan hanya mempersiapkan zakat Tapi yang juga kita persiapkan perkara-perkara apa yang bisa menjadi syafaat untukmu Supaya kelak ketika kita disidang oleh Allah dalam pengadilan akhirat Maka kita dibantu dan terbantu Dengan syafaat-syafaat yang ada yang telah diizinkan oleh Allah SWT Kemarin kita bahas poin-poinnya Poin yang pertama sesungguhnya Yang mampu memberikan syafaat dalam kehidupan kita ini siapa? Yaitu adalah anak-anak yang sholih Anak-anak yang sholih merupakan perkara pertama Yang bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya, ibu dan bapaknya Karena telah terang, jelas, dalil Yang datang dalam satu riwayat yang sahih Bahwasannya anak-anak yang sholih kelak ketika mereka sudah mendelui orang tua mereka Untuk memasuki syurga Tetapi mereka sengaja untuk menunggu orang tua mereka di depan pintu syurga Karena apa? Karena anak yang sholih diberikan izin untuk memintakan syafaat kepada orang tua mereka Apabila ibu dan bapaknya tercacar di belakang Maka anak yang sholih akan menunggu mereka di depan pintu syurga Sampai mereka bareng-bareng masuk ke dalam syurga Inilah yang dikatakan di dalam sebuah hadis Ketika anak-anak yang sholih di depan pintu syurga Perhatikan, Allah berkata Kalian itu mau masuk ke dalam syurga Lalu anak-anak yang sholih itu kemudian berkata kepada ropnya Ya Allah, kami tidak bisa masuk ke dalam syurga lebih dulu Sampai kami melihat dulu ibu dan bapak kami Lalu kemudian Allah berfirman kembali Masalah kalian ke dalam syurga Kembali anak-anak yang sholih itu berkata Kami tidak mau masuk ke dalam syurga sampai kami melihat orang tua kami dulu ya Allah Mali arohum Maka kemudian Allah berfirman Kenapa dengan orang tuamu Orang tuamu masih terhambat dengan urusan hisapnya Tapi karena anaknya tetap menunggu di depan pintu syurga Allah ringankan hisap bagi ibu dan bapaknya Allah gampangkan urusan pengadilan bagi ibu dan bapaknya Kenapa? Karena Allah memenuhi permohonan anak-anak yang sholih Yang telah menunggu ibu dan bapak mereka Di depan pintu syurga Sampai Allah mudahkan hisap orang tua mereka Bertemu dengan anak mereka Hingga mereka bareng-bareng masuk ke dalam syurga Inilah yang disebut dengan perniagaan yang paling beruntung Pedagangan ibu Yang paling beruntung bukanlah ketika ibu memiliki emas dan mutiara Yang ibu simpan rapi di dalam lemari Ataupun ibu simpan rapi di dalam bank Tetapi perniagaan yang paling berharga adalah anak-anak kita yang sholih Yang betul-betul kita cetak dia semenjak dia kecil Sampai kemudian dia besar menjadi wanita Atau menjadi anak-anak yang sholih Kenapa? Anak-anak yang sholih Masya Allah Kalau ibu dan bapaknya kececar di belakang Maka anaknya setia menunggu ibunya dan bapaknya Karena mereka merasakan kasih sayang ibu dan bapaknya ketika di dunia Kasih sayang itu tidak hilang Ketika mereka akan memasuki syurga Mereka jadikan kesolihan mereka menjadi penyebab orang tua mereka masuk ke dalam syurga Makanya ibu kalau saya sering mendengar ada seseorang berkata Anak saya pinter Saya tidak terlalu iri Anak saya tampang Saya tidak terlalu iri Anak saya cantik Saya tidak terlalu iri Tapi kalau ada yang berkata Anak saya sholih Hakal Quran Ataupun dia senantiasa taat kepada Allah Maka Masya Allah Masya saya iri Kenapa Karena separuh perjalanan ibu dan bapaknya Telah ditanggung oleh anaknya Insya Allah Kalau anaknya berduduk syurga Maka anaknya akan menunggu ibunya dan bapaknya Di depan pintu syurga Untuk bareng-bareng memasuki syurga yang penuh dengan kenikmatan Inilah pentingnya ibu Jangan didik anak kita hanya menjadi pinter Tapi didiklah anak kita menjadi anak-anak yang sholih Yang kedua Yang telah kita bahas pula Di antara perkara yang bisa menjadi syafa'at dalam kehidupan kelak kita di akhirat itu apa Yang kedua yang bisa menjadi syafa'at dalam kehidupan kelak kita di akhirat Yaitu adalah teman-teman yang sholih Dan teman-teman yang sholihah Dimana teman-teman yang sholih Ketika mereka kelak berada di antara teman-teman syurga Mereka bertanya Kepada Allah Ya Allah Ya Allah Mana teman-teman kami yang dulunya itu sholat sama kami Puasa sama kami Beramal sholih sama kami Ya Allah Lalu kemudian dijawab oleh Allah SWT Keluarkanlah teman-teman kalian Yang ada di antara penduduk neraka Yang apabila imannya seberat satu dinar Lalu teman-teman yang sholih ini rela meninggalkan syurga sejenak Memasuki neraka Apakah mereka tidak terbakar Rostad? Tidak Allah haramkan neraka untuk membakar penduduk syurga Walaupun penduduk syurga itu masuk Itulah uniknya api neraka Jadi api neraka itu hanya membakar penduduk yang telah dicap oleh Allah sebagai penduduk neraka Malaikat tidak terbakar Bahkan penduduk syurga pun ketika masuk ke dalam neraka Allah wahyukan kepada neraka untuk tidak mampu membakar penduduk syurga Itulah kehebatan penduduk syurga Mereka masuk ke dalam neraka Lalu mereka cari teman-teman mereka yang dulu nemani mereka di dalam sholat Puasa dan amal sholih Di sini tidak dicari loh Teman-teman yang senantiasa kumpul-kumpul ketika Arisan, makan-makan, tidak dicari Tapi yang dicari adalah yang dulu nemenin kami dalam sholat Yang nemenin kami dalam puasa Bukan berarti arisan tidak boleh Boleh Tapi tidak dicari ketika Nanti dia Dicarilah itu kemudian teman-temannya Mana teman-teman kami yang kemudian nemenin kami dulu dalam sholat Nemenin kami di dalam puasa Lalu kemudian dicari Lalu mereka mendapati teman-teman mereka yang imannya seberat satu dinah dikeluarkan Fulan, 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 fulan Ini keluarkan ya Allah Ini keluarkan, ini keluarkan Dan dikeluarkan oleh Allah Jadi mereka punya hal untuk memilih Untuk kemudian ini teman saya ini dulu ketika sholat ini Bareng sama saya Ini dulu ngaji sama saya tersesat Sampai akhirnya sampai ke tempat kajian sudah selesai Ini kemudian dicari Karena kemudian ternyata itu membekas dalam kehidupan mereka Ketika mereka berada di antara penduduk neraka Dan akhirnya mereka dikeluarkan oleh Allah Dan kemudian memasuki syurga Bukan hanya karena amal sholih mereka Tapi mereka dimasukkan ke dalam syurga Karena pertolongan teman-teman mereka yang sholih Makanya Masya Allah berbanyaklah referensi Bukan dengan teman yang biasa saja Tapi berbanyaklah referensi dengan teman-teman kita yang sholih dan sholih Yang taat kepada Allah Kenapa? Berteman dengan mereka itu menguntungkan di dunia Membahagiakan di akhirat Kalau kita berteman dengan mereka di dunia Kalaupun kita punya salah Indikator kesalahan Indikator kesalahan apa? Dia akan nutupi kesalahan kita Kalau kita sedang terpuruk Maka dia akan mengulurkan tangannya untuk membantu kita Kalau kita sedang dalam keadaan lemah semangatnya Dia akan mendorong kita dalam semangat yang lebih besar Itulah teman-teman yang sholih di dunia Tetapi kelak di akhiratnya Membahagiakan Kenapa? Kalaupun ada di antara kita Yang kececar masuk ke dalam neraka Teman-teman kita yang sholih akan mencari kita di antara penduduk neraka Untuk dikeluarkan dari neraka Inilah yang menjadikan kita sabar Kalau berteman sama orang yang sholih dan orang yang sholihah Tidak usah membuka pertigaian dan membuka perselisihan Sabar kalau kita menghadapi kekurangan mereka Kenapa? Orang yang sholih dan orang yang sholihah Yang kita berteman dengannya Bukan nabi, bukan pola malaikat Mereka tetap manusia biasa Yang kadang-kadang ngambut Yang kadang-kadang marah Yang kadang-kadang kecewa Tapi bersamalah dengan mereka Sesungguhnya kebutuhan kita kepada mereka Menjadikan kita nanti Berharap kalau kita Misalkan Kalau ada yang masuk ke dalam neraka Maka semoga Yang masuk ke dalam neraka Dicari sama teman-teman mereka yang sholih dan sholihah Ketika mereka berteman dalam kehidupan di dunia Tapi kalau saya boleh mengingatkan ibu Tidak usah ingin dicari Tapi kalau bisa adalah mencari Kelihatannya kita itu pede banget pengen dicari Ustadz tolong ya nanti dicari Kalau ibu kemudian mengatakan itu Berarti ibu sudah sepakat untuk mengatakan Saya nanti di neraka Tolong cari ya Padahal kan semacam itu Kalau bisa tidak usah kita harapkan Boleh enggak kita yakin dan pede terhadap syurga Harus pede Walaupun amal kita masih bolong Masih banyak kurangnya Dan masih banyak cacatnya Kenapa? Rasul yang menjelaskan Supaya kita selalu optimis untuk mendapatkan syurga Tapi optimis Atau yang kita sebut dengan rojak Tidak boleh mengalahkan sifat khauf Takutnya kita kepada neraka Khauf dan rojak berganti Berselang-seling Kadang pakai selimut rojak Kadang-kadang pakai selimut khauf Makanya itulah yang benar Tapi kalau kita nanti ngomong Semoga nanti saling mencari ya Mak Semoga kita saling mencari ya Mas Semoga kita saling mencari ya Mbak Itulah yang benar Kalau saya melihatnya semacam itu Karena kalau kita mengatakan Tolong cari saya Nah itu berarti Maka kemudian kita memastikan diri kita Berada di antara penduduk neraka Itu yang kedua Yang ketiga Yang kita bahas tetapi belum selesai Yaitu adalah mendapatkan yang ketiga Termasuk di antara syafaat yang kita perlukan Dalam kehidupan kelak kita di akhirat Yaitu adalah Syafaatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Inilah yang kita cari Inilah yang kemudian kita perlukan Ketika dalam kehidupan kita Bagaimana kita mencari syafaat Dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rasulullah mengatakan dalam hadis Sesungguhnya setiap para nabi mereka itu Punya doa yang mustajab Dan saya ingin untuk menyembunyikan Doaku yang mustajab Untuk nanti pada waktu hari kiamat Untuk menjadi syafaat bagi umatku Disinilah kita mendapati yang ketiga Yang akan memberikan syafaat Dalam kehidupan kita adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dimana ketika kita menjadi umatnya nabi Ada kemungkinan besar Kita akan mendapatkan tiket Mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Tetapi yang harus kita pahami dulu Dan harus kita garis bawahi dulu adalah Untuk mendapatkan syafaatnya nabi Sallallahu alaihi wasallam Tidak serta-merta Semuanya orang pasti mendapatkan syafaatnya nabi Karena hari ini banyak masyarakat yang sering berpikir Kalaukah saya lahirnya setelah nabi Walaupun muslim Setelah nabi Kemudian saya muslim Pasti mendapatkan syafaat nabi Pasti Padahal tidak Yang betul-betul mendapatkan syafaat nabi Yang betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kalau semua orang Yang menjadi umatnya nabi Pasti mendapatkan syafaatnya nabi Maka disitu ada ketidakadilan Apa bentuk ketidakadilan Kalau semuanya orang itu Pasti mendapatkan syafaatnya nabi Ada yang tahu? Saya kasih buku kalau ada yang tahu Hikmah dua umat Kenapa? Kalau setiap orang Pasti mendapatkan syafaatnya nabi Disitu ada ketidakadilan Yang kita rasakan Kalau kemudian semua orang Pasti mendapatkan syafaat dari nabi Angkat tangan Tolong dijawab Jangan melihat saya Kenapa? Pertanyaan tadi bu Kalau lah setiap orang Itu mendapatkan syafaatnya nabi Disitu ada ketidakadilan Kenapa saya mengatakan Ada ketidakadilan Kalau semua orang itu Pasti mendapatkan syafaatnya nabi Angkat tangan dulu Angkat tangan dulu Betul Dapat hadiah nanti insyaallah Diengetin saya Kalau sebelum pulang Jawabannya adalah Kenapa kemudian itu Akan nampak ketidakadilan Karena nanti Tidak ada bedanya Antara orang yang Sungguh-sungguh belajar Mengikuti sunnah Dengan orang yang mereka Tidak pernah sungguh-sungguh Mempelajari sunnah Jadi akan hilang Sifat ketidakadilan itu Akan hilang Sifat keadilan Makanya disitulah Kita harus memahami dulu Mengikuti Rasulullah Tidak semuanya mereka itu Akan mendapatkan syafaat Sampai betul-betul Yang betul-betul Mengikuti Rasulullah Itulah yang akan mendapatkan Syafaatnya nabi Orang yang mencintai Rasulullah dengan benar Maka mereka lah Yang akan mendapatkan Syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Memang ada Riwayat Ustaz Yang menerangkan Bahwasannya ada Di antara kelompok manusia Yang tidak mendapatkan Syafaatnya nabi Ada Dan yang menyampaikan Bukan anak Tetapi yang menyampaikan Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa saya Sampaikan ini Karena saya Diberitahu oleh bagian admin Ada salah satu video Ana yang menerangkan Tentang orang-orang Yang tidak berkumpul Dengan nabi Komentar-komentar Di bawahnya Sangat Sangat perih Sangat sadis Karena apa? Kayak kamu tahu aja Yang tidak ketemu nabi Padahal saya menerangkan Tentang hadis Bagaimana hadisnya? Perhatikan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Ana Farutukum Alal khawdi Sesungguhnya Aku menunggu kalian Setiap dari umatku Di sebuah telaga Telaga apa? Telaga Al-Kawasar Maka sesungguhnya Di situ kita mendapati Bahwasannya nabi Itu menunggu kita Setiap dari umatnya Di telaga Yang bernama telaga Al-Kawasar Telaga Al-Kawasar Telaga Al-Kawasar Merupakan telaga Yang paling indah Paling luas Paling bersih Yang dimiliki oleh nabi Dari seluruh nabi Nabi yang mempunyai telaga Telaganya nabi Disebut dengan telaga Al-Kawasar Jumlah perabotannya Sebagaimana jumlah bintang di langit Lebih putih daripada susu Lebih manis daripada madu Rasulullah kemudian berkata Faman syaribah Siapapun yang mereka Telah kumpul dengan aku Di telaga Al-Kawasar Lam yatma abadhan Dia tidak akan pernah Hau setelahnya Ketika mereka Meminum Air di telaga Al-Kawasar Fa'inahum ya'tuna Alaya akuamun Lalu datang kepada kami Umat yang begitu banyak Yang akan menghampiri aku Di telaga Al-Kawasar Ketika aku lagi berkumpul Dengan umatku Yang sudah berkumpul Di telaga Al-Kawasar Lalu tiba-tiba Ada penghalang Yang menghalangi mereka Untuk menghampiri diriku Lalu kemudian Aku berkata Kepada Rabku Innahum umati Innahum umati Ya Allah Kenapa engkau halangi mereka Untuk kumpul dengan aku Innahum umati Bukankah mereka Bagian dari Umatku Lalu kemudian Fayuqalu Lahu Dikatakan kepada Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Innahum umatuka Walakin Nahum ahdazu Ba'daka Betul wahai Muhammad Mereka itu umatmu Tetapi mereka Mengadang-adakan Sesuatu Yang tidak pernah Kamu ajarkan Mengganti-ganti Sunnah yang telah Kamu ajarkan Dan mereka Merubah sunnah Yang telah Kamu tetapkan Rasulullah Pundal berkata apa Suhkan Suhkan Selaka Merugi Orang Selaka Merugi Orang Yang mereka itu Mengganti-ganti Sunnahku Setelah aku Tinggalkan mereka Itu dalil Sahih Disampaikan oleh Lisan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dan itu kan wajar Ibu Ya atau tidak Misalkan Ibu Misalkan Punya perusahaan Ibu ingin Memberikan Penghargaan Kepada yang Sungguh-sungguh Dengan orang yang Malas-malesan Ibu Kalau punya perusahaan Pasti Ibu Bisa menilai Siapa Karyawan yang Sungguh-sungguh Siapa yang Karyawan yang Tidak sungguh-sungguh Biasanya akan Ngomong apa Siapa yang Sungguh-sungguh Nanti makan Malam Sama saya Di Zazira Kalau kemudiannya Tidak sungguh-sungguh Tidak usah Makan malam Sama saya Itu kan sering Lomrah Kita ucapkan Itulah Analogi sederhana Kenapa Orang yang Betul-betul Mengikuti Nabi Berkumpul Dengan Nabi Di Telaga Al-Kawasar Karena sesungguhnya Keletihan Yang akan Memanen Keletihan Ibu mengikuti Dunia Tidak akan Memanen Apapun Keletihan Kita mengikuti Nafsu Tidak akan Memanen Apapun Tapi Keletihan Kita mengikuti Allah dan Rasulnya Keletihan Yang akan Memanen Kenikmatan Besar Yaitu Kenikmatan Akhirat Salah satunya Adalah kita Berkumpul Dengan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Telaga Al-Kawasar Disitulah Kita memahami Tidak semuanya Orang itu Akan mendapatkan Syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Cara kita Untuk mendapatkan Syafaatnya Nabi itu Bagaimana Cara mencintainya Cara mencintai Rasulullah Itu bagaimana Ustaz Ada delapan Perkara Delapan Perkara Itulah Yang akan Kita sempurnakan Karena dalam Pembahasan Kita yang terakhir Kita belum Menyempurnakan Delapan Perkara Di dalam Menyempurnakan Cintanya Anak Dan cintanya Ibu Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Biasanya Nanti Kemudian Akan panjang Itu Ya Masalah Kayak gini Masalah Memakai Kata Sayidina Ini Panjang Dimana Mana Ini Khilaf Terjadi Perbedaan Di antara Para ulama Kalau kita Menyebut Kayata Sayidina Di luar Kontek Ibadah Silahkan Kalau saya Memegang Pendapat Itu Silahkan Kita menyebut Dalam Omongan Sayidina Rasulullah Kenapa Itu Panggilan Kehormatan Tapi Kalau Untuk Ibadah Maka Lebih Baik Tidak Menggunakan Kata Sayidina Tetapi Saya Tidak Menyalahkan Secara Mutlak Tentang Orang Yang Mengucapkan Kalimat Tersebut Kenapa Khilaf Itu Adalah Perkara Yang Sifatnya Tidak Bisa Kita Nafikan Tapi Kalau Saya Di dalam Ibadah Misalkan Apakah Saya Mengucapkan Kata Sayidina Tidak Tapi Saya Tidak Menyalahkan Orang Yang Menggunakan Kalimat Itu Selama Mereka Berpegang Kepada Dalil Dan Huj Tidak Usah Diperpanjang Karena Apa Karena Hari Ini Yang Saya Khawatir Kalau Kita Melihat Di Youtube Sosial Media Ada Yang Sengaja Mengadu Domba Terus Antara Ostat Fulan Dengan Ostat Fulan Ostat Fulan Dengan Ostat Fulan Siapa Yang Tepok Tangan Kalau Kita Melihat Yang Semacam Itu Yang Tepok Tangan Adalah Orang Orang Yang Benci Kepada Sunnah Dari Kalangan Syiah Dan Yang Lain Saya Ingatkan Kepada Diri Ana Dan Kepada Ibu Ibu Kalau Melihat Ada Perbedaan Para Ostat Lihat Dulu Perbedaannya Dalam Rana Isti Hadiyah Atau Tidak Jadilah Seorang Ibu Jadilah Seorang Ikhwan Yang Membawa Air Ketika Terjadi Pertikaian Jangan Membawa Minyak Banyak Kalangan Jamaah Itu Yang Membawa Minyak Kalau Mereka Melihat Perbedaan Supaya Apa Perbedaan Itu Semakin Tambah Besar Dan Membakar Hati Setiap Orang Yang Beriman Emang Kita Senang Kalau Hati Orang Yang Beriman Saling Terbakar Dan Saling Memusuhi Lapa Bedanya Kita Dengan Syetan Dimana Syetan Berusaha Untuk Mencampakkan Kebencian Kepada Muslim Kepada Muslim Yang Lain Jadi Kalau Kita Melihat Ada Perbedaan Perhatikan Dulu Perbedaannya Dalam Masalah Apa Dulu Maka Kalau Sudah Kita Melihat Ada Perbedaan Itu Berdasar Kepada Dalil Tolong Jangan Bawa Minyak Ketika Melihat Perbedaan Tetapi Bawalah Air Supaya Memadamkan Api Yang Bisa Membakar Hati Setiap Orang Yang Beriman Ini Penting Saya Sampaikan Kapan Kita Akan Bahas Tema Bawalah Air Jangan Bawa Minyak Sampai Mana Tadi Oh Yang Mencintai Rasulullah Jadi Mencintai Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Mencintai Nabi Sallallahu Alih Wasallam Ada Delapan Perkara Yang Harus Kita Sempurnakan Supaya Cinta Kita Kepada Rasulullah Menjadi Sempurna Para Ulama Lalu Kemudian Menerangkan Bagaimana Cara Mencintai Nabi Yang Pertama Entah Masuk Ke Depan Tidak Cukup Belakang Ayo Maju Yang Kiri Tiga Yang Kanan Empat Tua Came Tua 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 L 300 Tua 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 Litsa 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 Tua Tua sudah ya sudah ayo cepat masuk sebelum pintunya ditutup tidak apa-apa Ibu maaf saya masih banyak insya Allah sudah bismillah kita lanjutkan yang pertama diantara delapan perkara ketika kita mencintai Rasulullah salallahu alaihi wasallam maka kita harus perhatikan bahwasannya cinta bukan bahasa lesan tetapi cinta adalah bahasa pembuktian kenapa kita harus membahas delapan perkara ini untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi Yahya yang namanya cinta itu dari mana-mana harus memerlukan bukti berapa banyak seorang wanita berkata lantang kepada seorang laki-laki kalau kamu cinta kepada diriku buktikan rasa cintamu maka itu kemudian menjadi sebuah jargon yang selalu kita maklumi bahwasannya cinta itu memerlukan bukti kenapa pula kita harus membahas tentang delapan perkara ini karena sesungguhnya kita sering mendapati orang berkomentar kalau cinta kepada Nabi harusnya kamu rayakan hari kelahiran Nabi apakah betul bahwasannya mencintai Nabi hanya melayakan hari kelahirannya apakah tidak ada esensi yang lebih kuat daripada itu ketika kita mencintai Nabi maka inilah yang menjadi perhatian kita bagaimana cara kita mencintai Nabi karena cinta itu bermacam-macam ada cinta yang palsu ada cinta yang imitasi ada cinta yang kawai bahkan cinta yang sering kita sebutkan apa? cintamu tidak semurni bensinku karena memang banyak orang yang kemudian cintanya itu hanyalah ucapan lesan tetapi tanpa bukti sekarang kita bahas delapan perkara ketika kita mencintai Rasulullah salallahu alaihi wasallam yang pertama adalah ta'zim ta'zim kok pada nulis udah pada paham artinya ta'zim itu artinya tunduk dan patuh yang pertama yang kita bahas adalah ketika kita mencintai Rasulullah salallahu alaihi wasallam yang pertama adalah bagaimana kita tunduk dan patuh kepada setiap syariat yang ditetapkan oleh Nabi kenapa? karena sesungguhnya syariat yang ditetapkan oleh Nabi merupakan wahyu yang Allah turunkan dan sesungguhnya Allah itu maha alim Allah itu maha tau tidak mungkin Allah menerapkan tentang satu syariat berdasarkan kepada kebu Duhan tetapi sesungguhnya ketika kita sudah mendapati hadis Rasulullah yang disampaikan kepada kita tidak ada sikap untukmu kecuali tunduk dan patuh tanpa tapi makanya ajaran yang bahaya itu apa? ajaran tapi kan niyah ajaran tapi kan niyah itu apa? ya kalau diomongin hadis yang sahih maka akan menjawab tapi kan ustad nah itu ajaran tapi kan niyah jadi sedikit-sedikit mengatakan tapi kan ustad nah itu kata-kata tapi kan itu biasanya akan mementahkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi dan telah disampaikan oleh Rasulullah padahal ayat yang sering kita hafalkan adalah perkataan orang yang beriman adalah ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum diantara mereka tidak ada ucapan yang keluar dari lesan mereka kecuali sami'na kami dengar dan kami taat itulah orang yang beruntung jadi disinilah kita paham keberuntungan saya dan ibu bukan ketika kita mengikuti kebanyakan orang keberuntungan saya dan ibu bukanlah ketika kita mengikuti adat istiadat keberuntungan saya dan ibu bukanlah ketika kita mengikuti akal tapi keberuntungan kita adalah ketika kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah tunduk dan patuh kalaupun ibu ingin bertanya satu saja yang boleh ibu tanya yaitu adalah apakah hadis yang sampai kepada saya suhih atau tidak ustad kalau memang telah sampai itu sahih penjelasan ahlul ilmi gamlang menjelaskan hadis itu sudah kami dengar dan kami taat kalau saya belum bisa mengamali ustad wajar karena iman kita terkadang bertingkat-tingkat ada yang langsung bisa mengamalkan ada yang belum bisa mengamalkan tapi setidaknya tetapi dulu kalau itu benar jangan kemudian kita malah nyindir-nyindir kemudian kita menggunakan itu dalam bentuk pelecehan lelucon ataupun guruan kenapa? sunnah itu tidak boleh dijadikan lelucon kalau memang kita belum mampu melakukannya sudah beristighfar yang banyak kepada Allah sembari meminta pertolongan kepadanya ya Allah ini hukumnya memang begini tapi saya belum mampu mengerjakan ya Allah ampuni ketidakmampuan saya kuatkanlah langkahku untuk melaksanakan perintahmu itu yang baik yang sudah mampu maka kemudian istiqamahlah dan bersihkanlah hati supaya senantiasa ikhlas melakukan itu tolong ya ibu kalau kita dalam satu kajian ini saya ingatkan ada orang yang cepat ketika merespon sunnah ada yang lambat merespon sunnah saya ingatkan betul yang cepat merespon sunnah ketika dia langsung merubah kehidupannya maka tolong jangan nyinyir jangan merendahkan orang yang belum mampu untuk mengamalkan dan merespon sunnah itu pelan-pelan kenapa? kalau yang belum mampu dipegang dengan lembut oleh orang yang sudah mampu orang yang sudah mampu dia tawaduk dengan apa yang telah dia kerjakan dan tidak menyombongkan atas apa yang dia kerjakan maka tercipta hubungan yang indah dalam kehidupan di dunia ketika mereka saling berkumpul saling mengkuatkan kita harus yakin loh ibu kita harus paham kenapa sih ada orang yang terkadang responnya lambat ketika menyikapi kebenaran ataupun sunnah yang disampaikan ya banyak sebab disebabkan mungkin faktor keluarganya mungkin faktor suaminya mungkin faktor keempat kerjanya kadang-kadang kita tidak mau memahami udur orang lain padahal memahami udur itu merupakan bagian dari kesempurnaan kita membentuk sifat kemakrufan ibu saya pernah melihat ada seseorang ya ini nyatai nih ada seseorang bapak-bapak kemudian dia komentar kepada salah satu ikhwan yang saya kenal bapak itu kenal saya itu paling anti sebenarnya kalau dengerin orang ngomongin orang itu paling anti kenapa saya paling anti karena kalau orang itu sudah ngajak kita ngomongin tentang orang lain siapapun dia maka satu waktu kita pun akan dilecehkan oleh dia ketika mungkin ada sesuatu yang kurang itulah kata Imam Syafi saya dengerin itu begini Ustaz begini begini saya bilang sabar aja pak mungkin dia punya udur yang tidak kita ketahui tapi kan dia belajarnya sudah lama Ustaz dan yang lainnya saya mencoba untuk kemudian khusun dan sampai bertemu dengan ikhwan yang dibicarakan oleh bapak tersebut ibu tahu ternyata apa ikhwan tersebut ternyata sering menangis ketika dia belum bisa ngamalin ilmu yang telah dia pelajari dia ngaku kenapa Ustaz saya belum bisa karena ada faktor keluarga dan faktor pekerjaan yang dia ceritakan akhirnya saya memaklumi ketika itu belum mampu dia kerjakan kita kan kadang-kadang hanya melihat nyata kita melihat di pelupuk mata kemudian kita membuat kesimpulan langsung Masya Allah makanya di dalam Islam kenapa kita tidak boleh menuruti prasangka karena akalmu terjangkau matamu terbatas kalau akalmu terjangkau matamu terbatas ya jangan bermain-main prasangka karena itulah yang dibenci oleh Allah makanya inilah yang menjadikan kita kalau kita berkumpul di majlis ilmu kayak gini ada yang cepat responnya ada yang lambat tidak apa-apa yang cepat responnya bersyukur Allah memberikan kemudahan tetapi umu ulurkan tangan kepada yang belum mampu merespon dengan cepat sembari kemudian kita mengkuatkan apa ibu tidak mau menjadi budaya bagi saudaranya ketika saudaranya itu tidak mampu ayolah kita punya semangat itu memasukkan banyak orang ke dalam syurga jangan sebaliknya punya semangat yang banyak untuk ngeluarin orang dari syurga semangatnya apa ngeluarin orang dari sunnah semangatnya apa ngeluarin orang dari koridor kebenaran pokoknya ini tidak sunnah tidak benar ini kalau pun tidak benar ayo coba pegang tangannya ketuk pintunya sampaikan dalilnya dengan cara yang indah kenapa karena semangat saya dan semangat ibu bukan untuk ngeluarin orang dari syurga tapi memasukkan orang sebanyak-banyaknya ke dalam syurga kita kan pengen menjadi pintu hidayah bagi orang lain kalau kamu pengen dimaklumi tolong maklumi orang kalau pengen pengen didengar ya tolong dengerin orang kadang-kadang ada orang yang pengennya didengerin kalau ngomong tapi tidak pengen dengerin kenapa hal ini saya sampaikan penting ketika saya menyampaikan tentang yang pertama supaya kita ngerti bahwasannya sunnah itu harusnya menjadi bangunan yang indah bagi setiap orang yang mereka rujuk kepada kitabullah dan sunnah sunnah itu bukan milik siapapun bukan milik siapapun dikapling oleh kelompok tentu selama ibu dan saya ingin mengikuti nabi sesuai dengan dalil kadang-kadang masih ada yang kurang dari perbuatan kita maka tetapi kita ingin rujuk kehidupan kita kepada nabi dan para sahabat pastikan ibu itu mengikuti sunnah selama berdasarkan kepada dalil kalau pun ada yang kurang kita lakukan ya wajar kita manusia biasa di akhir zaman yang pekat dan lekat dengan kesalahan kok bukan malah kemudian difonis anak tidak pernah menetapkan antum untuk jadi hakim bagi saya jadi tidak perlu bagi kita untuk kemudian akhirnya apa menjadi orang yang justru memperkeruh orang akhirnya benci kepada sunnah ketika apa melihat banyak hal yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh orang yang paham ilmu ini yang kita harus pegang kenapa musuh kita sudah terlalu banyak ibu kenapa sih kita harus nambah-nambah musuh dari kalangan orang yang beriman itu kenapa apa semangat kita untuk nyari musuh kenapa kita setelah belajar sunnah kok semangatnya nyari musuh harusnya belajar sunnah itu semangatnya mencari saudara di dalam iman sebagaimana kamu hajirin semangatnya itu mencari saudara dalam ansar itu semangat islam kalau pun ada kesalahan tidak ada itu pernah sahabat yang kemudian mencelah sahabat yang salah ada sahabat yang pernah berzina ada sahabat yang mau itu bunuh diri apakah para sahabat sibuk untuk menghujat kesalahan sahabat sahabat kayak tadi enggak kenapa karena begitulah akhlak salafu salih kita pingin banget bahwasannya sunnah ini nanti mampu menyelesaikan satu persatu diantara pekerjaan yang tidak selesai musuh kita terlalu banyak orang surya itu ibu masih banyak yang tidak makan masih banyak yang mereka itu menghadapi segala permosaalan yang tidak pernah selesai kita harusnya belajar belajar apa jadikanlah hatimu adalah hati yang layak untuk mencintai dan dicintai oleh orang lain ya jadi mana lagi poinnya terbawa perasaan saya ini yang utama yaitu adalah takdim takdim itu apa tunduk dan patuh jadi ketika kita tunduk kepada sunnah kenapa kita harus tunduk ya iya kita enggak ngerti kok yang ngerti adalah Allah makanya manusia ketika tidak mengikuti sunnah itu pada dasarnya mayat hidup kenapa dia berada dalam kebodohan mari kita buka surat al-anfal surat al-anfal ayat yang ke-24 al-anfal surat al-anfal ayat yang ke-24 al-anfal al-anfal ketemu dibaca perhatikan Allah berfirman di dalam ayat ini Allah berfirman berfirman wahai orang yang beriman penuhilah panggilan Allah dan rasulnya apabila memanggil kalian terhadap perkara yang menghidupkan kalian berarti disini taat kepada Allah meninggalkan perintah-perintah Allah dan perintah taat kepada Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan rasulnya maka itulah perkara yang menghidupkan kita jadi pada dasarnya orang ketika dia mengikuti sunnah itu pada dasarnya dia mati kenapa dia masih berada di dalam area kebuduhan makanya kita ini kan disifati oleh Allah itu apa buduh Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak tahu apa-apa buduh itu artinya sampai kapan kemudian kita keluar dari area kebuduhan ketika tidak tahu apa-apa sampai kemudian kita mengikuti sunnah kenapa sih kita harus mengikuti sunnah karena tadi akalmu terbatas matamu terbatas akalmu terjangkau kemampuanmu apa adanya dan ala kadarnya makanya ketika kamu ngerti kemampuanmu apa adanya dan ala kadarnya jangan memaksakan diri untuk mengetahui semua perkara kenapa karena kamu sudah beruntung mendapatkan Allah yang memberitahu kamu setiap inci kebaikan hidup kamu saya ambilkan contoh ibu beberapa waktu dua hari itu tiga hari yang lalu ada seorang ikhwan cerita dia secara video karena video yang di share beliau ke Ana itu share apa video tentang tayangan CCTV yang mengarah kepada meja makan entah di restoran atau di rumah kita gak ngerti kemudian CCTV itu kemudian ada bayangan hitam gitu yang identik dituliskan dengan hantu dimana hantu itu kemudian ada yaitu di sekitar yaitu adalah tempat makan dan kemudian minumannya ikhwan itu dengan semangat menjelaskan Ustaz Ustaz masih ingat gak dulu pernah menjelaskan tentang bahwasannya makanan piring dan gelas itu kalau tidak kita tutup dengan membaca bismillah nanti ini kan Ustaz salah satu buktinya saya bilang kepada beliau Pak Ahri Karim sebenarnya gak sehada video ini kita sudah yakin bahwasannya kenapa kita diperintahkan ketika di waktu malam kita nutup gelas nutup piring karena kita sudah diberitahu Nabi kamu tidak tahu siapa yang memanfaatkan tempat itu ketika kita tidur siapa yang memanfaatkan tempat itu kalau tidak kita tutup syaitan ya kan dan tidak perlu CCTV itu kalaupun tidak terungkap CCTV itu kita yakin gak sama Nabi yakin gak mungkin Nabi itu berdusta dengan apa yang dia sampaikan tapi disitu hanya nambah keyakinan iya disitulah kita faham Masya Allah ya ternyata bayangan hitam itu hanya berputar-putar di area piring dan di area gelas makanya kita di dalam sonah diperintahkan apa kalau malam ditutup kalau yang terbuka ditutup membaca Bismillah kemudian ada piringnya diperintahkan untuk apa ditutup kemudian diperintahkan untuk membalik kalau memang tidak ada tutupnya kalau ada tutupnya kasih tutup tapi kalau tutupnya hilang karena ada perang dunia ketiga ya sudah dibalik contoh tapi disitulah kita faham kan Masya Allah akhirnya sudah gak usah bisik-bisik tutupmu hilang ya Mbak ya gak usah jadi kita diperintahkan untuk kemudian kan malah tambah rame sudah makanya kita diperintahkan untuk nutup kenapa? karena kita sudah ngerti sunnah para sahabat para tabi'in para tabi'ud tabi'in dan orang yang hidup setelah mereka 1400 tahun yang lalu sudah tahu bahwasannya itu ada syetan hari ini saja akhirnya terungkap CCTV ada bayangan gelap yang tidak mampu diurekan oleh ilmu pengetahuan itu bayangan apa tapi yang jelas kita paham sebelum kita melihat itu sunnah itu sudah menghidupkan kita bahwasannya itu dimanfaatkan oleh syetan makanya kalau orang gak ngerti tentang sunnah itu pada dasarnya dia masih berada di area kebodohannya dia sampai dia ngikutin sunnah makanya Rasulullah itu diutus dalam kehidupan kita itu fungsinya apa? untuk ngajarin kita apa yang kita gak ngerti makanya kalau orang tidak mau ngikutin sunnah pada dasarnya bisa gak kita menilai diri kita kalau gak mau mengamalkan sunnah itu kita bodoh kita bodoh kenapa? karena kamu berada di dalam area ketika kamu lahir dan kamu tidak mengikuti syariat ilmu yang telah ditetapkan oleh Allah rugi? rugi contoh lagi kita ambilkan ibu kalau kemudian memandikan jenazah memandikan jenazah ibu ngerti kan memandikan jenazah maka kemudian harus selembut mungkin kenapa kita dalam sunnah ketika memandikan jenazah harus selembut mungkin karena kita membaca hadis Rasulullah apa hadisnya? mematakan tulang orang yang meninggal dunia kamu patahkan tulangnya kamu persis sebagaimana mematakan tulangnya ketika masih hidup makanya kemudian ketika kita memandikan pelan-pelan banget halus banget gak boleh kasar makanya kalau orang yang belum belajar sunnah biasanya apa? kasar biasanya kemudian kasar tinggal disikatin makanya kewajiban ibu ngajarin kepada anak-anaknya sudah gak usah ditanya sikatnya merek apa gak penting jadi jadi kemudian disikatin dengan kasar dan yang lainnya padahal itu akhirnya apa? bertentangan dengan sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sekarang kita bayangkan sama orang yang tidak pernah menjawab Allah dan Rasulnya siapa? contohnya orang kafir ibu orang kafir ketika mereka mati apa yang mereka lakukan? mereka ambil jenazahnya mereka bakar ibu bayangkan kayak apa sakitnya? dia ketika dia dibakar ya nabi itu gak mengatakan dibakar nabi mengatakan inakasro kamu patahkan tulangnya agmal hay kamu patahkan tulangnya orang yang hidup eh mati sama dengan kamu patahkan dia ketika hidup bahkan lebih kerasa makanya boleh gak kita nendang-nendang mayat dalam Islam gak boleh bahkan memutilasi mayat itu gak boleh di dalam Islam membunuh membunuh saja dalam jihad gak ada boleh kemudian mengkuliti gak boleh nah sekarang ibu bayangkan lagi dengan orang-orang Tibet eh ya Tibet bukan Tebet ya Tibet di Tibet saya pernah melihat tayangan ada jenazah-jenazah itu ibu kalau sudah beberapa hari itu dibawa ke puncak-puncak gunung yang ada kuil-kuilnya pernah melihat tayangannya apa yang dilakukan? itu dikulitin dikulitin kemudian dipotong daging-daging kecil yang sudah nunggu apa? ribuan burung pemakan bangkai kemudian dikumpulin dalam dikumpulin dalam kemudian apa itu? ember itu disini daging hidup itu daging mati disebar karena menurut orang Tibet itu bagaimana? karena sesungguhnya orang kalau mati sudah berpindah kepada tubuh yang lainnya akhirnya tidak ada harganya tubuh yang lamanya Masya Allah makanya betul kan ketika Allah sampai mengatakan limah yuhyikum kalau kamu ngikutin Allah dan Rasulnya itulah yang menghidupkan kamu berarti dari sinilah para ahli tafsir berkata kalau orang itu tidak ngikutin Allah dan Rasulnya itu pada dasarnya dia masih mati di hadapan Allah jadi kebutuhan kita kepada sunnah itu besar ya Pak besar Ustaz besar banget kenapa kebutuhan kita kepada sunnah itu besar banget? karena kalau kamu tidak ngikutin sunnah kamu itu mati di hadapan Allah makanya tidak ada harganya kita kalau tidak mengikutin sunnah-sunnah Rasulullah SAW lima yuhyikum itulah yang menghidupkan kalian semuanya akhirnya kemudian kita ngerti kenapa setelah kita faham sunnahnya contoh kenapa harus kemudian dibasuh dengan tujuh kali ketika terkena air liur anjing akhirnya kita faham ya ketika kemudian ada penjelasan medis yang mengatakan air liurnya anjing itu tidak bisa dihilangkan kecuali beserta dengan tanah semuanya dihidupkan apa yang tidak kita tahu dan kebodohan dengan kematian makanya ketika kita tahu akhirnya kemudian Allah hidupkan dari sesuatu yang tidak tahu ibu coba kalau belum ngaji bandingkan dulu ketika belum ngaji semuanya kan tampak boleh ketika kita belum ngaji tapi setelah kita ngaji wah akhirnya ini tidak boleh ya oh ini boleh ternyata oh ini tidak boleh Allah hidupkan kita yang dulunya kita seakan-akan tidak mengerti yang apa-apa coba bandingkan saya sering membandingkan kehidupan saya dulu SMP dengan ketika dipondok Masya Allah beda banget di SMP itu saya merasa ini boleh ini boleh ini boleh ketika dipondok Masya Allah tidak boleh itu tidak boleh ini tidak boleh ini tidak boleh tapi itulah kehidupan kenapa itulah yang menghidupkan telak kita nanti di akhir yang Allah minta yang Allah minta dari kita itu apa satu tunduk dan patuh tidak usah bantah kenapa Allah tidak mungkin menerapkan sesuatu yang sepatnya mendatangkan monterat dalam kehidupan kita itu saja jangan mengikuti akal kenapa akal kita terbatas karena kita selaku manusia terbatas mata dan akalnya itu yang pertama yang kedua yang sudah kita pelajari apa yang sudah belum belum ya yang pertama takdim yang kedua yang termasuk cara kita untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa yaitu apa adanya ketika mengamalkan sunnah apa adanya ketika mengamalkan sunnah jadi kalau ibu mencintai Nabi ya apa adanya tidak usah ditambahi tidak usah dikurangi apa adanya saja kenapa hakikat mencintai bukan membuat kreasi tetapi hakikat mencintai untuk taat dan apa adanya di dalam kita menuruti sah khusaymin rahimahullahu ta'ala kemudian menjelaskan kepada kita hakikat apa adanya ketika mengikuti sunnah itu ada 6 perkara disebutkan oleh beliau dalam kitabnya al-ibda' fi kamali jin wa khaturul ibtidak perhatikan 6 yang menjadi syarat terpenuhi kata apa adanya di dalam mengikuti sunnah satu niatnya harus sama dengan niat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dirubah kalau niatnya Senin Kamis adalah untuk menjadikan amal kita ditampakkan kepada Allah dalam keadaan puasa ya sudah niatnya itu tidak boleh kita rubah niatnya apa kamu puasa ya karena lihat timbangan sudah 7-8 tidak usah tidak boleh jadi semangat banget kalau terlihat niatnya apa apa itu timbangannya sudah 7-8 7-6 menyesal banget akhirnya makan tadi malam masya Allah kalau tahu 7-8 tadi malam tidak makan mistik tapi malam berikutnya makan lagi jadi niatnya harus sama dengan niat yang ditetapkan oleh Rasulullah yang kedua yaitu adalah jumlahnya jumlahnya harus sama dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya contohnya apa contohnya ketika ibu maghrib 3-3 tidak usah kita tambahi jumlahnya harus sama 3 rekat 3 rekat ketika sholah sunah fajar 2 rekat 2 rekat tidak perlu kita tambahi ada sebuah kejadian yang berlaku kepada Syed bin Musayib Syed bin Musayib ini ulama di kalangan salafus salih dia pernah melihat ada orang yang sholah sunah fajar ternyata lebih dari 2 rekat ibu 2 rekat salam 2 rekat salam 2 rekat salam akhirnya Syed bin Musayib itu penasaran menunggu kepadanya loh kamu tadi sholat apa lalu kemudian dijawab saya tadi salah sunah fajar loh berapa rekat lebih dari 2 rekat kemudian Syed bin Musayib kemudian berkata dia berkata begini kalau kamu sholatnya semacam itu kamu akan diadap oleh Allah disiksa oleh Allah orang itu marah dong kemudian dia berkata apakah Allah itu akan menyiksaku gara-gara sholat perhatikan jawaban Syed bin Musayib Allah tidak mungkin mengandapmu disebabkan sholat Allah tidak mungkin menyiksamu tetapi Allah menyiksamu karena kamu berani melanggar aturan sunah yang telah dicontohkan nabi sholat sunah ketika kita sholat fajar itu hanyalah 2 rekat disitulah disitulah kita faham bahwasannya jumlahnya harus sama dengan jumlah yang ditetapkan oleh Rasulullah s.a.w. tawaf itu yang 7 kali jangan mentang-mentang bahwasannya ibu seneng bahwasannya lagi umroh hatinya bergembira habis dipilihkan sepatu dan tas kemudian kita tawafnya 14 tidak bisa karena apa walaupun itu banyak tetapi kalau banyak ketika tidak sesuai dengan sunah maka sesungguhnya itu tidak ada faedahnya justru malah kemudian sia-sia apa yang telah kita kerjakan kenapa? aturannya dirubah sesuai dengan kemauan kita makanya kalau saya sering ditanya Ustadz kalau kita jenguk orang yang meninggal dunia kemudian kita datang apa yang kita lakukan kalau kita menjenguk orang yang meninggal dunia? mendoakan mendoakannya gimana? Allahumma fillahu warham hu wa afihi wa afuan hu sudah Ustadz sudah kadang-kadang ada orang yang cuma gitu doang iya kemudian ada orang yang mengatakan lebih baik kan membaca al-baqarah ataupun al-kah tidak perlu kenapa? karena ketetapan sunahnya memang membaca doa untuk memintakan ampunan kenapa? agama itu tidak didasarkan kepada lebih baik daripada agama itu tidak didasarkan kepada daripada nanti kalau kita membawa kata daripada bisa kemana-mana daripada habis sholat maghrib tiga rekat kamu ngobrol sholat lagi aja kan gitu akhirnya akhirnya kemudian tatanan sunah yang telah ditetapkan nabi menjadi hilang hilang sesuai tidak sesuai lagi dengan aslinya yang ketiga apa adanya itu artinya apa? niat jumlah jenisnya 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 harus sama dengan jenis yang telah ditetapkan oleh nabi tidak boleh kemudian dirubah binatang ternak binatang ternak tidak boleh kita rubah kemudian yang keempat yaitu adalah waktunya waktunya haji misalkan dulqodah dulhijah sudah ada orang yang pernah meluarkan satu komentar semuanya kalau haji jangan dulqodah jangan dulhijah kenapa? rame penuh sudah dibuat aja sif-sif itu orang Indonesia robi ul awal orang Malaysia robi usani tidak akan bisa diterima kenapa? karena sesungguhnya haji telah ditentukan waktunya sunnah itu semua telah ditentukan waktunya ibu sholat duhur khusyuk khusyuk meneteskan air mata berurai air mata masya Allah tidak ada yang dipikirkan kecuali syurga dan neraka tapi ketika ibu melihat jam baru jam 9 tidak akan diterima oleh Allah ibu tidak bisa beralasan saya khusyuk ya Allah yang ini terima ya tumben-tumben saya khusyuk seperti ini tidak akan diterima kalau waktunya masih jam 9 yang kelima waktunya kemudian tempatnya tempatnya harus sama dengan tempat yang telah ditentukan oleh Nabi tidak boleh dikreasi contohnya apa? yaudah contohnya misalkan di Mekah di Mekah tidak usah kita kemudian mengadakan majlis taklim kita sumbangan ngapain buat ka'bah supaya sebelum kita ngaji tawaf dulu habis ngaji tawaf lagi walaupun kita yakin orang kebayoran mampu membuat ka'bah yang lebih indah daripada yang di Mekah tapi tidak akan diterima oleh Allah SWT kemudian yang kenapa apa? tata caranya harus sama dengan tata cara yang ditetapkan oleh Nabi inilah yang disebut dengan apa adanya jadi apa adanya di dalam mengamalkan sunnah itu ya ini niatmu harus sama dengan niat yang ditetapkan Nabi jumlahnya harus sama dengan jumlah yang ditetapkan Nabi jenisnya sama dengan jenis yang ditetapkan Nabi waktunya sama dengan waktu yang ditetapkan Nabi tempatnya sama dan tata caranya pun harus sama dengan tata cara yang ditentukan oleh Nabi tidak usah dirubah-rubah kenapa? karena agama tidak membutuhkan kreasi dirimu ketika menjadi umatnya Nabi kreasi dirimu dibutuhkan dalam urusan dunia tapi tidak dibutuhkan dalam urusan agama inilah yang disebut dengan apa adanya syarat yang kedua ketika kita ingin mencintai Rasulullah dengan benar coba aja ibu kalau misalkan diperintah sama suami beli nasi goreng ya siap jangan yang pedas saya gak suka pedas ibu kreasi ibu tambahin pedasnya kira-kira suaminya ngomong apa? Masya Allah aku kan sudah ngomong gak pedas kenapa ini pedas banget loh kan aku melihat bahwasannya ada kebaikan dalam pedas itu untuk dirimu ya gak bisa kira-kira suaminya itu ngomongnya apa? kira-kira suaminya ngomongnya apa ibu-ibu setelah itu ya Allah berilah kesabaran menjadi suaminya kayak gitu kenapa? karena sudah memberikan sesuatu yang tidak dicontohkan dari suaminya sudah coba aja baju aja kalau ibu tambahin itu jadinya lucu atau tidak baju itu standarnya apa? baju itu standarnya ada lubang besar satu untuk memasukkan tubuh ada kemudian dua lubang untuk menjadi kedua lengan coba kita tambahin ada lengan yang ketiga disini gak indah jadinya gak indah disini makanya rata-rata baju yang dirancang sekarang-sekarang itu kadang-kadang saya ngeliat itu apa ya maksudnya itu di depan tertutup belakang kebuka ada yang mudah muntel-muntel malah justru hilang esensinya jadi yang kedua adalah ketika mencintai Nabi ya itu adalah apa adanya yang ketiga yang ketiga ketika mencintai Rasulullah SAW itu apa? berilmu mencari tahu tentang Nabi setiap waktu dan setiap saatnya setiap ada kesempatan berilmu jadi kayak ibu sekarang belajar ini merupakan salah satu pembuktian kita untuk mencintai Nabi kenapa? orang yang jatuh cinta itu refleks untuk mencari tahu orang yang dia cintai iya atau tidak? rata-rata lihat kita perhatikan anak-anak SMP ibu mungkin masih ingat dulu mungkin waktu-waktu masih SMP ya 40 tahun yang lalu ketika masih muda kita ini kalau lagi jatuh cinta senang bukan jatuh cinta senang pasti refleks kita itu akan mencari tahu tentang orang yang kita senengin dia suka makanan apa ya? pulang jam berapa? pulangnya jam berapa? perginya jam berapa? hari ulang tahunnya apa? warna favoritnya apa? apal saya kenapa semacam itu? itu refleks orang yang mencari orang yang kemudian mencintai itu pun sama kalau saya dan ibu mencintai Nabi pasti kita kemudian akan selantiasa berusaha betul untuk mencari ilmu yang datang dari Rasulullah selalui wasalam makanya tidak mengherankan kalau ada seorang sahabat yang sampai rela berkorban mencari satu hadis saja tetapi menempuh perjalanan selama dua bulan satu bulan untuk mendatangi orang itu satu bulan untuk pulang hanya untuk mendapatkan satu hadis makanya ibu hari ini kalau ada yang ngaji merasa saya jauh dari Cikarang itu belum ada apa-apanya ada yang dari Cikarang kalau ada yang dari Cikarang ya Allah semoga diberikan istiqamah mari kita perhatikan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari hadis mu'alak ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah dimana dia mendengar sebuah hadis disampaikan oleh seorang sahabat di kota Madinah manusia itu dikumpulkan oleh Allah dalam telanjang kaki telanjang paki berkhitan perhatikan Jabir Jabir berkata kepada orang itu apakah kamu dengar langsung dari Nabi orang itu berkata bukan saya mendengarnya dari Abdullah bin Unaisin dimana Abdullah bin Unaisin dia berada di Syam Suria Damaskus Palestini dimana saat itu ditempuh perjalanan selama satu bulan kemudian Jabir bin Abdullah kemudian langsung pulang tidur-tiduran enggak Jabir bin Abdullah pulang dan dia beliau saking fakirnya enggak punya kuda beliau jual perabotan yang dia miliki kemudian di barter dengan kuda naik kuda kemudian melaksanakan perjalanan dari Madinah ke kota Suria itu kita ngerti kan Suria itu dekat dengan Turgi disitu Damascus dia melaksanakan perjalanan satu bulan siang begitu panas malam begitu dingin setelah dalam perjalanan satu bulan sampai ke kota Syamiru kemudian cari rumahnya Abdullah bin Unaisin ketemu ketemu setelah ketemu beliau menyampaikan katakan kepada tuan dan majikanmu sesungguhnya saya Jabir datang untuk mencarinya Abdullah bin Unais ketika diberitahu nama Jabir bin Abdullah ngerti ini sahabat besar tergopoh-gopoh dia keluar dari rumahnya kemudian berkata Masya lu yang menjadikan kamu datang dari tempat yang begitu jauh di kota Madinah karena urusan apa apakah karena urusan khilafah apakah karena urusan yang dorurah kemudian Jabir bin Abdullah berkata bukan karena urusan apapun tapi yang mendorong ku datang ke sini bertemu denganmu dalam perjalanan satu bulan anak cuma ingin tanya tentang satu hadis saja Abdullah bin Unais kemudian berkata hadis apa yang kamu ingin tanyakan ada orang yang berkata di kota Madinah manusia itu akan dikumpulkan oleh Allah kelak pada waktu hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki telanjang pakaian dan tidak berkitan gulan kemudian Jabir bin Abdullah berkata apakah betul hadis itu kamu dapatkan dari Nabi atau tidak Abdullah bin Unais kemudian berkata betul saya ingin dari Nabi dimana disini sama fulan sama fulan disebutkan semuanya setelah satu hadis disampaikan betul-betul yakin itu datang dari Nabi akhirnya beliau tahu bahwasannya manusia kelak itu dikumpulkan dalam keadaan telanjang kaki telanjang pakaian dan tidak berkitan ibu tahu apa yang dilakukan Jabir naik kuda kembali kemudian dia mengarahkan kudanya kembali ke kota Mekah sampai Abdullah bin Unais berkata loh kamu datang dari tempat yang jauh selama satu bulan perjalanan kamu tempuh hanya untuk nanya satu hadis iya setelah selesai hajatmu ini kamu langsung balik lagi ke sana iya kenapa sudah selesai hajatku tentang satu hadis saja yang aku ingin tanyakan kepada dirimu untuk mengetahui apakah ini datang dari Nabi ataukah tidak totalnya berapa bulan ibu dua bulan kemudian dia pulang hanya untuk mendapatkan satu hadis bandingan dengan kita hadis kita masya Allah sahih Bukhari seumur hidup tidak atam itu pun masih mending masih banyak yang kemudian punya sahih Bukhari plastiknya masih nempel di bungunya padahal masya Allah itulah bedanya itulah bedanya hari ini antara kita dengan keberkahan ilmu pada waktu dulu kenapa ilmu dulu memang susah untuk didapatkan sulit untuk diperoleh tetapi masya Allah ketika sudah didapatkan itu menjadi barokah tunas ilmu yang betul-betul menghasilkan amal yang mengharunkan Islam hari ini ilmu banyak didapatkan buka handphone doang ada banyak hadis buka Quran mudah tapi ternyata tidak pernah menjadi tunas ilmu yang menghasilkan amal untuk mengharunkan Islam dan sunnah di dalam kehidupan itulah bedanya kita dengan mereka tapi disitulah kita mendatapati apa kenapa Jabir rela melaksanakan perjalanan satu bu dua bulan dua bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis orang itu kalau sudah senang ibu maka dia itu akan berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan informasi tentang orang yang dia cintai kalau ibu dan saya ingin bertanya saya ini ustad apakah cinta sama Nabi atau tidak kan pertanyaan ini layak untuk kita ajukan kepada diri kita kadang-kadang kita sering mengukur kita kita ini cinta sama suami atau tidak tapi kita lupa untuk mengukur apakah kita cinta sama Nabi atau tidak kadang-kadang kita harus tanya kamu ingin tergerak tidak untuk mengetahui hadis Nabi kalau kamu tidak pernah tergerak untuk belajar hadis mengetahui untuk mengetahui sunnah jangan-jangan kamu itu belum tumbuh rasa cintamu kepada Nabi sampai kamu tidak lahir semangat untuk mempelajari sunnah yang datang dari Nabi jadi Masya Allah makanya ibu dirikan halako ilmu di rumah itu dirikan majlis ilmu bersama anak bersama kemudian suami kalau memang mampu kalau belum mampu sabar sama anaknya dulu baca satu hadis satu hari kita pelajari apa sih yang ini minimal dari Riyadu Salihin kalau memang Soeh Bukhari terlalu banyak ibu Soeh Ibu Riyadu Salihin ibu pelajari satu-satu supaya kita paham bukan untuk membanggakan bahwasannya kita telah menyelesaikan itu ilmu tidak pernah diperoleh keberkahannya dengan cara membanggakan tapi kita pelajari itu kenapa saya ingin memupuk rasa cinta saya kepada Nabi ibu tahu ada fulan yang saya tanya kenapa dia semangat sekali untuk menghafalkan hadis maka kemudian dia berkata karena aku ketika membayangkan ketika menghafalkan hadis aku membayangkan hadis itu pernah di ucapkan oleh lisan Rasulullah itu cinta itu orang yang cinta jadi kalau misalkan anak mengatakan saya persis ngomongnya kayak gitu berarti saya pernah mendapati lesanku pernah sama lesanku dengan lesan Nabi ketika Nabi mengucapkan hal itu itu orang yang cinta orang kalau jatuh cinta itu nggak bisa dilogika ibu kalau nggak jatuh cinta nggak bisa dilogika kita sama kalau cinta sama Nabi itu nggak bisa dilogika ngafalin ribuan hadis itu buat apa sekarang dibuka aja bisa itu kalau kamu nggak cinta tapi kalau orang sudah cinta makanya lihat saja putri-putri para ulama besar itu rata-rata jadi ulama besar jadi penghafal hadis contohnya siapa putrinya Imam Malik Fatimah Bintu Malik hafal ribuan hadis persis dengan ayahnya jadi Imam Malik itu kalau menerima laporan hadis dari anak-anak dari apa murid-muridnya Imam Malik itu duduk di belakang di depan pintu di belakangnya itu siapa putrinya Fatimah Bintu Malik maka Imam Malik dengerin hafalan dari murid-muridnya kalau murid-muridnya itu hafalannya salah nanti diketak itu sama putrinya putrinya Imam Malik tak 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 kamu salah kalau ibu yang ngafalin oh pasti banyak salahnya dari awal diketak terus diketak tak 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 saya kemarin sampaikan dalam daurah itu daurah peranan wanita dalam perjuangan islam saya akan saya ngomong ini ibu-ibu itu hafal insyaallah satu hadis bukan ribuan hadis innamal amalu ini awalnya itu kalau Fatimah Bintu Malik mahribuan hadis itu lagi kemudian kita mendapati ada seorang putri ulama lagi yang bernama Sa'id bin Musayib Sa'id bin Musayib itu putrinya dinikahkan dengan salah satu muridnya itu ceritanya panjang saya gak cerita ceritanya tapi saya cerita intinya ketika akhirnya muridnya nikah dengan putrinya Sa'id bin Musayib yang tadi saya ceritakan yang marah kepada orang yang salah-salah dua rekat lebih dari dua rekat itu loh lihat perhatikan putrinya itu kemudian nikah dengan seorang ulama dengan seorang muridnya Sa'id namanya Abdullah ketika nikah kan kemudian kewajiban laki-laki kalau bersama dengan istrinya kalau masih gadis berapa hari 7 hari jangan keluar-keluar jangan pergi-pergi 7 hari mengendun sama istrinya kalau gadis kalau kemudian dia janda berapa hari 3 hari maka kemudian 7 hari kemudian dia bersama istrinya sebagai kewajiban seorang laki-laki kalau nikahin seorang gadis bersamanya 7 hari setelah 7 hari kemudian bersiap-siap mau pergi ditanya sama istrinya mau kemana kamu mau menemui ayahmu Said bin Musaib untuk belajar apa yang dikatakan oleh kemudian putrinya kamu pengen belajar apa dari ayahku Said semua hadis yang dihafalkan oleh ayahku aku hafal sini aku ajarin Masya Allah Masya Allah kalau mungkin disitulah kita pahal itulah yang namanya mencintai itu kayak gitu tuh Ustadz memang harus disadarkan pada menghafalkan memang menghafal itu tidak dibutuhkan hasilnya tidak dibutuhkan kuantitasnya tapi setidaknya itulah bukti bahwasannya kita mencintai Rasul Ya Rasul Ya Allah saya menghafalkan ini walaupun susah banget gak apa-apa inilah bukti saya untuk mencintai Nabi semampunya ya Bu dimulai dari doa-doa yang sunnah dulu aja deh gak usah hadis-hadis saya hidul istighfar hafalin saya gak akan tanya sudah hafal atau belum karena saya takut mendengar jawabannya mengecewakan hati saya saya hidul istighfar dihapalin yang sunnah doa-doa yang sunnah supaya Ibu gak usah panjang panjang kalau berdoa kenapa? karena doa itu kalau gak sunnah itu panjang kemana-mana minta anak yang soli aja kemana-mana ya Allah semoga anak saya bermanfaat bagi Nusa dan bangsa padahal kalau kita minta doanya yang sunnah itu gimana? Robi, Habli selesai dimulai beri doa-doa yang sunnah deh ada perubahan dikir pagi, dikir petang gak usah pakai buku kalau dikir pagi, dikir petang Ibu sudah lazimkan setahun itu harusnya sudah hafal harusnya sudah hafal kalau betul-betul kita khusyuk loh ya kecuali kita menghapalkan kecuali kita membaca doa dikir pagi, dikir petang pikiran kita kena si goreng yang belum jadi itu biasanya gak apal-apal tapi kalau kita khusyuk memberikan hati kita gak sampai setahun Ibu setahun pun akan hafal kenapa kita harus kayak gitu kalau cintamu kepada Nabi itu benar pasti kamu akan kamu udah selalu bersemangat ketika mencari ilmu tentang Nabimu tentang Rasulmu sekarang kalau kita tanya tentang Nabi banyak diantara kita yang gak paham Nabi itu makanannya yang paling dia senangi itu apa? Rasulullah itu Tuh kan saya nyesel nanya kayak gini apa maka apa masakan yang paling dia senangi Nabi? Lele? siapa tadi ngomong lele? yang ngomong lele istighfar apa masakan dia suka Nabi? masakan dia suka Nabi katanya pengen ketemu Rasul masakan Rasulullah itu suka dengan ilyah yaitu paha kambing muda ini kalau kita nanya mungkin bayang gak terjawab contohnya bagaimana sih Rasulullah ketika baru bangun ngapain bagaimana Rasulullah ketika Madija nabau itu semakin kita tanya semakin akan mengerdilkan kita ternyata kita ini sering ngomong cinta sama Nabi tetapi belum mampu membuktikan Rasulullah itu kalau bangun tidur ngapain? baca doa doanya apa? kalau kemudian ditanya Rasulullah itu kalau habis bangun tidur beliau itu ngapain? doa itu insyaAllah anak TPA pun insyaAllah juga ngomongnya gitu apa yang dilaksanakan Nabi ketika Rasulullah itu baru bangun tidur? mucuk mata berdasarkan ilmu atau prasangka ini? Rasulullah s.a.w. dalam hadis yang diriwatkan dari Imam Bukhari Muslim kemudian Abu Dawud beberapa ulama yang lainnya disiriwatkan dari Ibnu Abbas r.a.w. Rasulullah itu kalau kemudian beliau bangun tidur beliau kemudian duduk dulu duduk dulu makanya hari ini para dokter sering ngomong kalau habis tidur jangan langsung bangun supaya tidak migren halah itu sunnah-sunnah 1400 tahun yang lalu duduk dulu kemudian Rasulullah s.a.w. ngapain? kemudian mengusap wajahnya mengusap wajahnya kemudian Rasulullah s.a.w. mengusap wajahnya ngapain? lalu kemudian membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran bukan la ilaha illallah inna fi khalki sama wajah kemudian setelah itu 10 ayat yang terakhir kok tahu Ustaz karena Ibnu Abbas yang kemudian bermalam di rumahnya Maimunah siapa itu Maimunah? Maimunah itu istrinya Nabi dimana merupakan bibiknya Ibnu Abbas Alhamdulillah yang melihat itu Ibnu Abbas kalau yang dengar ibu maka ibu bingung yang dibaca Nabi apa ya jadi Nabi kemudian membaca membaca apa? 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran setelah itu baru kemudian beliau bang Afan tadi urutannya gimana sih? duduk mengusap wajah melihat ke langit-langit Afan kemudian beliau membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran kemudian beliau bergegas untuk sholat setelah kemudian beliau melaksanakan sholat lalu kemudian Abu Ibn Abbas kemudian juga melaksanakan sholat persis dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian sholatnya di kiri kemudian di jawar oleh Nabi kemudian dipindah ke kanan itu menjadi dalil boleh gak ustaz sholat tahajud itu berjamaah? sesekali boleh karena Nabi pernah berjamaah sholat tahajud bersama Ibn Abbas R.A Nabi tidak mengusul Ibn Abbas tapi Nabi membiarkan Ibn Abbas sholat bersama Nabi dalam sholat tahajud selesai sesekali bukan dirutinkan kemudian setelah itu setelah Rasulullah sholat malam apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi kemudian kembali lagi tidur kemudian menunggu subuh kan? disitulah kita paham Masya Allah ya ternyata masih banyak dari kehidupan Nabi yang tidak kita ketahui makanya penting bagi kita saya dan Ibu untuk kemudian mencari ilmu karena mencari ilmu merupakan bagian dari cara pembuktikan bahwasannya kita mencintai Rasulullah s.a.w. itu yang keberapa? yang ke tiga yang keempat cara untuk mencintai Rasulullah s.a.w. yaitu adalah mempergunakan dalil-dalil dan hadis-hadis yang sohi jangan kemudian sembarangan mengambil hadis kenapa? kalau-kalau mencintai pastinya kamu itu akan mengkonfirmasi setiap berita yang berkaitan tentang orang yang kamu cintai sama ini kalau kita mencintai Rasulullah maka pasti kita ini akan selalu mempergunakan hadis-hadis yang sohi kenapa? karena sesungguhnya kita akan cacat celanya ketika kita menggunakan hadis palsu yang kita sangka datang dari Nabi padahal bukan datang dari Rasulullah s.a.w. kenapa kita harus kemudian berhati-hati di dalam pemakaian hadis karena banyak fakta dan data di lapangan bahwasannya banyak orang yang memasukkan hadis contohnya kita sebutkan contoh-contohnya Karamiyah itu salah satu sekte yang menyimpang yang memperbolehkan orang untuk memasukkan hadis selama tujuannya baik banyak banyak disebut dengan apa? Al-Karamiyah Syiah Syiah itu biangnya gudangnya hadis-hadis palsu makanya salah satu diantara syekhnya Syiah yang kemudian bertobat ketika dia bertobat perhatikan setelah dia bertobat kemudian dia menceritakan kuna kuna idah jelesna faro'ayna syai'an hasanan ja'anahu hadisan orang syiah yang bertobat itu berkata dulu kami ketika masih menjadi syiah setiap kami duduk lalu kami melihat ada sesuatu yang tampaknya bagus akan kami buat hadisnya lalu kami sebarkan itu menjadi hadis sekali duduk kalau dia duduknya tiga kali dalam sehari tiga hadis itu keluar kemudian kita melihat yang ketiga Abdul Karim bin Abil Awja Abdul Karim bin Abil Awja itu ketangkap ketika di dalam rumahnya sedang membuat tulisan apa hadis-hadis palsu setelah kemudian dihakimi diinvestigasi kemudian terkumpul berapa dia memasukkan 40 ribu atau 400 ribu hadis palsu saya lupa antara 40 ribu atau 400 ribu dia palsukan yang sohih dia hasankan yang palsu dirubah-rubah sama dia kenapa dia kita ingat loh orang kafir itu ketika mereka tidak punya daya upaya untuk kemudian memerangi Islam mereka berupaya bagaimana mereka itu menghancurkan Islam dengan menjauhkan Islam dari sunnah yang benar salah satunya apa hadis palsu yang disebar contohnya sudah cukup tiga belum yang keempat ada orang yang bernama Nuh Al Marzawi ibu tahu kenapa dia disebutkan dalam contoh ini Nuh Al Marzawi itu ketangkep lagi memasukkan hadis tapi niatnya tidak sebagaimana Abdul Kanim bin Nabi Lawja niatnya mulia tetapi caranya salah apa yang dia katakan aku itu melihat manusia sibuk mereka itu belajar sirah sibuk belajar fikir maka saya melecahkan hadis-hadis palsu tentang keutamaan surat-surat tertentu supaya orang itu kembali lagi membaca Quran supaya tidak sibuk membaca fikir mulia atau tidak mulia mulia caranya salah atau tidak batil salah dan hadis-hadis itu kemudian tersebar itulah yang menjadikan kita hati-hati ibu kalau beli ake tidak hati-hati ibu akan ketuker ibu sangka itu ake tetapi ternyata permen ketika tangannya ketika tangannya begini kemudian dikerubuti semut kan ake sama permen kan hampir sama kan kita kalau beli ake aja hati-hati beli emas aja hati-hati lo beli mobil aja hati-hati atau tidak beli mobil aja hati-hati ibu kalau beli mobil coba aja masya Allah kalau beli mobil diketok-ketok walaupun kita tidak mengerti maksudnya apa kadang-kadang dibuka kap mobilnya sampai yang jualan itu kadang-kadang nanya saya tahu mesin tidak juga biasanya orang kalau beli mobil gini saya bilang gitu kenapa ya karena kita hati-hati tidak ingin tertipu kalau beli mobil jas tahun 2004 ternyata saya harus ngetok-ngetok mobilnya bodinya dulu saya membukain kapnya dulu hanya untuk beli mobil jas 2004 itu ternyata hati-hati dan tidak ingin tertipu apa kita mau mendapatkan hadis yang berkaitan tentang akhret kita tidak hati-hati tidak usah jas kalau beli kangkung ada tidak orang yang beli kangkung itu langsung beli tidak ada dibukain ini ada yang layu tidak bang padahal kadang-kadang di rumah tidak dimasak-masak layu juga kenapa tahu saya tahu banget lah kalau kayak gitu jadi kamu yang dilihatin ada layu enggak Masya Allah jadi ternyata kalau beli kangkung saja kamu hati-hati apalagi kemudian beli yang lainnya itu yang keberapa yang keempat yang kelima kita singkatkan cepat karena setengah 12 yang kelima yaitu adalah mencintai orang yang dicintai oleh Nabi SAW mencintai Nabi mencintai orang yang dicintai Nabi siapa yang dicintai Nabi para sahabat kenapa kita tegas sama orang syiah jangan main-main kamu itu membenci orang yang dicintai Nabi karena sesungguhnya apa? itulah hakikat cinta ibu misalkan ibu benci sama orang tiba-tiba suami kita bersama dengan orang yang kita benci kita terluka atau tidak? terluka mas, mas saya kan benci sama dia kesalahannya banyak kenapa kamu masih mesra sama dia masih baik sama dia mesra itu artinya sama laki-laki jadi kemudian ternyata apa? kesekuensinya apa? mencintai orang yang dicintai oleh Nabi itu kesekuensi logis ini panjang tapi saya singkatkan saja itu yang keberapa? yang kelima yang keenam yaitu adalah berdakwah kalau kemudian kita cinta Nabi kita mendakwakan sunnah kepada orang yang belum paham kita mendakwakan kan? kenapa kita mendakwakannya? karena kemudian kita ingin setiap orang itu mengenal orang yang kita cintai berapa banyak seorang suami istri itu sering membanggakan pasangannya kan? oh walaupun saya begini oh suami saya itu Masya Allah nah gitu itulah keka cinta kenapa? kita juga akan mendakwakan orang yang kita cintai siapa? orang yang kita cintai Nabi dan kita akan mendakwakan itu yang keberapa? yang ketujuh kita kemudian bersabar kalau mendapatkan ujian ketika mencintai Nabi jadi kalau kemudian kita mencintai Nabi itu ya harus sabar baru kamu udah dihujat sekali kemudian kita langsung loyo meninggalkan sunnah kenapa? oh cinta itu memang membutuhkan pengorbanan kemudianan bukankah orang sering berkata kalau kemudian kamu mencintai diriku akan kubuktikan iya gunung akan kudaki lautanku seberangi untuk membuktikan cintaku sama mencintai Nabi itu berat sulit kenapa? ujiannya itu juga berat makanya kemudian kalau tiba-tiba kita berubah dikomentarin rumah dikomentarin keluarga sabar mereka mengomentari kita karena mereka gak kenal dengan kita itu saja kalau yang lebih ringan lagi kenapa? kenapa kita harus tidak merisaukan orang yang mengomentari kita? iya orang kekurangan kita dikomentari apalagi kelebihan kita ini sudah enak saja yang penting apa? sabar itu yang keberapa? tujuh sekarang yang ke delapan yang terakhir kalau betul-betul mencintai Nabi maka kita akan senantiasa ringan bersolawat kepada Nabi itulah delapan perkara untuk mendapatkan syafaatnya Nabi ketika kita mencintai Rasulullah s.a.w. bersolawat kepada Rasulullah s.a.w. ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan singkat dalam kesempatan hari ini semoga Allah memberikan kebaikan dan Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari orang-orang yang telah ditetapkan syafaat kita baru belajar berapa syafaat yang kita pelajari satu syafaat dari anak-anak yang solih dua teman-teman yang solih tiga mendapatkan syafaat dari Nabi mendapatkan syafaat Nabi harus ada syaratnya harus diusahakan kenapa karena tidak secara otomatis orang yang ikuti Nabi mendapatkan syafaat Nabi siapa yang layak mendapatkan syafaat Nabi orang yang betul-betul mencintai Rasulullah dan orang yang mencintai Rasulullah ada delapan kewajiban yang harus dia tunaikan untuk membuktikan cinta dia kepada Nabi s.a.w. ini yang dapat saya sampaikan saya mohon maaf karena memang ada kesibukan di tempat yang lain saya cukupkan setengah 12 kita langsung buka dengan tanya jawab Rasulullah melaksanakan selasunan sebelum asar 4 rekaat hadisnya sohi dan akan dibangunkan sebuah rumah di syurga 2 rekaat salam 2 rekaat salam kenapa 2 rekaat salam 2 rekaat salam setiap salasunan itu 2 rekaat salam ibu sudah iya ibu apa 4 rekaat 2 rekaat salam 2 rekaat salam bentar yang lainnya 4 langsung 2 rekaat salam 2 rekaat salam enggak usah pakai tapi kan 4 rekaat 4 rekaat sebelum dura dan 4 rekaat sebelum masar ada ya ibu itu kan pendapat akal kan kita tadi tidak menggunakan akal menggunakan hak hadis menggunakan sun sun bukan perasaan dia masih merasakan sakit akhir memindahkan jenazah kuburan itu sebaiknya kalau dilakukan harus betul-betul karena darurat kalau bukan karena darurat harusnya tidak perlu dipindahkan iya jadi memindahkan contohnya misalkan ini dijadikan akan dikerok untuk kemudian pembangunan waduk misalkan silahkan enggak apa-apa dipindah tapi kalau bukan terpaksa enggak usah dilakukan terakhir umur ya kenapa nah itu enggak usah itu bukan darurat ingat ya ibu urusan keluar urusan kuburan jangan mengartikan semua ibu-ibu ibu-ibu jangan pernah mengartikan ibu-ibu 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 yang masih ngobrol sampai mana tadi saya lupa mengartikan kuburan jangan pernah dengan pandangan kita sebagaimana kehidupan dunia contohnya ini saya mencari kuburan yang di atas bukit supaya kemudian nanti emang bisa nikmati pemandangan enggak ya jadi tidak usah kita kayak gitu jadi kalau misalkan mampu-mampu ketika masih hidup enggak apa-apa dikumpulin nantinya kemudian ketika masih tapi kalau yang satu di Surabaya yang satu di Jakarta kemudian tiba-tiba kita deketin aja enggak usah kenapa karena mereka ketemu atau tidak ketemu kalau mereka sama-sama soli itu ketemu atau tidak ketemu di dunia saja bisa ketemu apalagi di akhirat selama betul-betul soli tapi kalau yang satu soli yang satu tidak soli walaupun mereka didekatkan satu kuburan ya tidak akan pernah ketemu makanya jangan mengartikan kuburan sebagaimana kehidupan di dunia terakhir yang rawatib rawatib 12 rekat yang mau pelajari ada yang rawatib ada yang kemudian guru rawatib ada yang mu'akada ada kemudian yang guru mu'akada belum pernah dibahas solat sunah di sini itu empat rawatib bukan yang rawatib itu empat rekat bukan yang rawatib yang mu'akada yang baru mu'akada iya iya karena sifatnya ada yang ditekankan mu'akada ada yang tidak terlalu ditekankan tapi tetap bisa kita lakukan kenapa semua ibu-ibu enggak apa-apa selama kemudian memang tidak disatukan langsung memang ada batasan tanahnya enggak ada masalah kalau itu di kuburan-kuburan dulu memang gitu sudah selesai habis digantikan dengan yang lainnya kenapa ibu ingat alam kubur itu yang kita harus pahami identik dengan alamnya bukan tempatnya alamnya alam bar kenapa disebut dengan barzah barzah itu pembatas dia enggak bisa balik ke dunia tapi masih di dunia iya belum hari kiamat belum tegak kok makanya mereka mengatakan apa ya rob ya rob tegakkanlah kiamat mereka masih di dunia cuma alamnya bukan alam dunia alamnya alam barzah ketika enggak bisa balik bisa balik atau enggak enggak bisa balik kalau kemudian ada yang mengatakan ini balik pada waktu hari yang kelima puluh hari yang ke tujuh puluh kasihan balik loh rumah saya sudah dijual aduh kasihan banget nanti dia balik ke alam kuburnya sedih gitu ditanya sama temannya kamu kok sedih ngapain ya rumahku sudah dijual sama anak-anak kebangetan anak-anak itu enggak bisa balik ya ibu terakhir sudah sudah ibu terakhir terakhir iya 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 salih itu tidak harus hafal Quran ibu kalau memang ibu sudah kelewatan umurnya sudah ibu mengamalkan apa yang di dalam Quran insyaallah jadi salam barakallah fikum ini dapat kita sampaikan subhanallahumma wabihantika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati